wow luar biasa wow menghadap langsung ke jurang nyata teman-teman nyata jurang oke kita sudah lihat ya lihat bagaimana wow kondisinya seperti ini ya pintu yang sebagian sudah selamat menikmati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu salam budaya rusatara ya jadi kita kali ini berada di gunung gajah mungkur ya jadi kita akan naik ke atas ya sobat cakra panorama dan teman-teman wow kita naik kesana naik kesana kurang lebih sekitar 15 sampai 20 menitan tetap saksikan untuk ekspor kita kali ini yaitu ke Candi Kama oke teman-teman ya jadi kita saat ini akan ke Candi Kama ya kita bersama teman-teman backlight ya jadi backlight kita sinarnya sudah disana jadi gambarnya agak gelap teman-teman tapi tetap ikuti dan stay penelusuran kita kali ini teman-teman Candi Kama Candi Kama yuk kita naik ke atas nah Dukasi ini Candinya dibangun di tepi jurang ya jadi kita lihat ya nah ini medanya kiri sudah jurang teman-teman musuh-musuh jalanin miring-miring wih wih dunyukan dicin pasir dicin awas dicin oke ya jadi menghadap langsung Gunung Pawitra awas Wih ha ha mengganggu wih mohon wih wuh 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 wih wuh 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 hati-hati jurang kiri kita wof eh eh berpaya mas ah mas masan tapi kan tapi licin kamu udah patut ekstrim akhirnya kita sudah sampai teman-teman luar biasa menghadap langsung ke jurang jadi kita sudah sampai jadi memang gunung penanggungan ini sangat luar biasa sekali ya jadi mempunyai banyak sekali peninggalan-peninggalan bersejarah peninggalan-peninggalan yang banyak kita temui baik di lerengnya di bawahnya memutar itu semua memiliki bangunan-bangunan burba atau bangunan kuno yang tentu itu merupakan peninggalan nenek moyang kita atau mahakar sangat luar biasa nenek moyang kita kita berada di Candi Gama kita yuk kita lihat langsung bagaimana jadi kita sudah sampai di Candi Gama Candi Gama itu ada beberapa di Gunung Pekal juga ada Candi Gama di sini juga ada Candi Gama jadi ada beberapa nama Gama sebenarnya Gama itu apa ya jadi apa atau yang menemukan ini adalah seperti pintu seperti pintu seperti pintu masuk yang terbuat dari batuan desit full di luarnya sini batuan desit full dan menghadap langsung ke Gunung Pawitra jadi menghadap langsung ke Gunung Pawitra ini adalah merupakan tempat tempat pemujaan atau tempat-tempat pararsi untuk bertapa pada zaman itu nah lokasinya ini itu berada di lereng jurang pas teman-teman perlu ditahu ya di lereng jurang pas jadi depan dari Candi Gama ini itu jurang jurang ya benar-benar jurang ya nyata ya teman-teman nyata jurang oke kita sudah lihat ya lihat bagaimana wow kondisinya seperti ini pintu yang sebagian sudah masih bangunan asli ini ya bangunan asli bangunan yang masih original dan atasnya itu sedikit ada kerusakan kerusakan seperti ini ya teman-teman nah lebarnya sekitar 60 60 cm dan ketinggian sekitar 2 meteran dan mempunyai ini adalah biasanya di di siku nya teman-teman ya cuma kok berada di tempat ini dan ini sudah-sudah sudah ditata ulang coba kita masuk ke dalam wow dalamnya seperti ini ternyata wow mantep nah apakah di dalam ini itu ada dimensi lain yang masih tertutup ya apakah ada orang bertampak di tempat ini nah ini di dalam seperti ini teman-teman bukan ini juga ada umpak 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 seperti ini sampah sampah saja teman-teman nah ini seperti ada batu delimai nah ini nah ini kelihatan banget di atas kita ya sobat cakra panorama wow luar biasa ya adalah candi candi yang eksotis banget nah ini mungkin ini ini masih asli ini masih asli bekas tatahan ini ya ini mungkin dibangun di era kerajaan mojopahit mungkin diduga di era kerajaan mojopahit di era raja yang buruk wow mantap candinya hampir jatuh iya hampir jatuh ini ya bahaya juga semuanya semoga-moga man lah karena sudah bertahun-tahun seperti ini kita coba oh enggak ini emang emang patah ibu iya kita keluar dan nampak di luar ini ya ada batu nisan ya atau ada makam tapi entah ini makam beneran atau enggak kurang tahu juga saya tidak berani ini bener-bener makam atau enggak karena memang bangunan ini dibangun era dari kerajaan mojopahit nah makam ini keberadaan makam ini kurang tahu bener-bener makam atau memang hanya di tata aja kurang tahu juga kurang tahu kurang tahu ini berada di tempat di lereng atau nempel di gunung teman-teman ya ya teman-teman ya itu saja yang dapat kami sampaikan ya kurang lebihnya kami mohon maaf saya kiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahyu salam budaya nusantara selamat menikah selamat menikah